Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali di channel cari bapak-ibu sekalian eh pada kesempatan kali ini cari ingin melanjutkan tutorial kamis dah yang kemarin yaitu tentang penggunaan atau integrasi antara submitting dengan Wirecase Nah kalau kemarin kita menggunakan live tag ya kayak yang di kuning-kuning ini kalau sekarang kita akan menggunakan running tag ya dan kemudian juga ada batasan waktu bagi narasumber misalkan saat mengisi materi ya seperti ini jadi nanti misalkan mengisi 45 menit maka ada waktunya berjalan mundur ya seperti itu bapak-ibu sekalian silahkan disimak tutorial cari yang berikut ini di tutorial yang pertama sudah saya jelaskan bagaimana cara membuka Wirecase dan bagaimana cara menginstall Wirecase sekarang kita langsung saja untuk mengaplikasikan ya Bagaimana membuat running tag dan waktu yang berjalan di sini ya pertama-tama bapak-ibu sekalian kalau kemarin kita sudah bikin yang berbentuk seperti ini atau live tag ini ya ini tidak berjalan ya seperti yang ada di TV TV itu ya di tutorial saya yang pertama sudah saya jelaskan sekarang kita akan menambah bagaimana cara membuat running tag ini nah disini bapak-ibu sekalian silahkan dipilih salah satu ya template yang sudah kita buat misalkan yang seperti kemarin itu ya entah ini atau ini ya silahkan dipilih nanti kita akan membuat running tag seperti ini nah running tag nya bapak-ibu dibuat misalkan ini kita matikan dulu caranya ya kita matikan tidak ada running tag nya ya setelah itu kita buat running tag di sini ya di layer yang kedua ini kan ada beberapa layer di sini ya ini di layer yang kedua misalkan kita bikin running tag misalkan klik aja tanda plus ya Nah kemudian kita inputkan di sini ada beberapa macam pilihan bapak-ibu ya silahkan pilih yang overlay ya seperti kemarin persisnya kemudian bapak-ibu bisa memilih yang tag bukan yang title kalau yang kemarin kita membuat live tag milih title sekarang kita memilih yang text ya kemudian klik new text ya kemudian add nah seperti ini bapak-ibu akan muncul ya new tag nya di sini nah kita tinggal mengganti mau ditulis apa misalkan kita bisa memperbesar atau memperkecil caranya sama seperti yang kemarin bisa ditarik di sini aja seperti ini tarik ke bawah klik kanan ya mosnya atau lewat sini ini saya sini juga bisa ya di tutorial saya yang pertama sudah ada Bapak-ibu tidak kesulitan di sini ya usahakan ini untuk jarak ini silahkan selebar layar yang ada di sini nah misalkan segini ya nah kemudian kita setting Bapak-ibu running tag nya di sini ya di bawah kita lihat di menu scroll ya di scroll ini Bapak-ibu silahkan dipilih ya pilih yang non-stop ya pilih non-stop klik saja kemudian untuk yang Direction nya pilih yang dari kanan ke kiri atau kiri ke sana terserah Bapak-ibu pilih yang mana ya saya menggunakan yang dari kanan ke kiri nah seperti itu nah seperti ini sudah jalan Bapak-ibu tulisannya nah kalau sudah jalan kita bisa atur kecepatan untuk jalannya tag ini bisa kita ganti untuk kita cepatkan misalkan misalkan kalau seperti itu masih kurang cepat bisa diubah disini lagi misalkan 60 kok masih kurang ya diganti 120 misalkan dua kali lipatnya nah kemudian klikkan kembali di atas biar efeknya langsung ya nah seperti itu nah kalau sudah kira-kira seperti ini kita posisikan teks ini dimana mau di sini ya silahkan klik aja tinggal tarik aja di teksnya ya nah misalkan taruh di sini nah berada di balik ini ya misalkan di bawahnya merah ini ya catatannya Bapak-ibu sekalian layer ini menunjukkan mana yang paling atas ya kalau kita menggunakan ini misalkan ya maka ini paling atas makanya tag yang ranting ini akan berada di bawahnya ya sekarang sesuaikan aja untuk besar kecilnya caranya ditarik lagi kayak tadi ya nah sesuaikan aja biar agar terlihat lebih manis ya kita tarik sini misalkan ya oke nah seolah-olah sampai disini hilang nah kita klik disini kita lihat apakah sudah jalan ya sudah jalan gampang bapak-ibu ya untuk running text sudah tidak ada masalah bapak-ibu cukup simple membuatnya caranya seperti itu nah kemudian bagaimana cara membuat jamnya ya kita klik misalkan jam ini ya akan kita posisikan di live tag yang disini ya misalkan ya kita klik saja nah nah seperti ini nah untuk menambahkan ini jam ya Bapak-ibu ini kita delete dulu juga nggak apa-apa ya kita del dulu ya kita del kemudian kita bisa menambahkan yang disini ya yang sudah kita klik ini ya caranya bagaimana kita klik ke sini Bapak-ibu sekalian paling gini ya tak klik aja nah disini ada plus plus ini ini adalah untuk menambahkan fitur-fitur lain ya bisa jam bisa text dan sebagainya ya kita klik aja nah kemudian disini di overlay lagi Bapak-ibu sekalian disini ada clock ya Nah kita pilih new clock ya oke setelah itu kita nah jamnya sudah muncul disini Bapak-ibu ya ini bisa ditampilkan berupa jam seperti ini juga boleh itu bisa membantu eh misalkan jamnya nanti akan selesai jam berapa binteknya dan sebagainya bisa juga posisinya terserah mau ditaruh disini atau ditaruh disini dan sebagainya ya kemudian bagaimana apabila Bapak-ibu pengen memunculkan jam ini berupa jam yang berjalan mundur dan berapa durasinya nah caranya silahkan ini diklik di jamnya sudah ya setelah itu kita setting di sini ya klik titik tiga ini Bapak-ibu sekalian kita bisa memilih ya teks yang berjalan mundur itu ada di sini ya di tengah ini yang baru sekalian kita klik di tengah nah kemudian kita bisa mengisi durasinya ya durasinya berapa jam saat Bapak-ibu menginginkan untuk jamnya ini ya misalkan 45 ya ini kita tinggal ganti 4500 detik misalkan kalau pengen satu jam ya berarti yang dikit yang sini yang diganti ya digit yang di depan yang untuk jam misalkan 1 jam 45 menit misalkan ya coba kita klik disini maka dia akan berubah nanti ya misalkan 1 jam nah disini kenapa disini tidak berubah karena disini belum dicintang ya formatnya karena jamnya belum kita centang kita centang ya Nah disini akan muncul nah Bapak-ibu misalkan kalau orang ajar biasanya kan 45 menit kalau gitu yang 0 yang satu di depan ini tetap kita ganti 0 ya kita klik disini lagi oke disini 45 menit nanti waktu yang diperlukan bagi seorang narasumber untuk mengisi suatu materi Nah bagaimana cara untuk mengaplikasiannya di klik start saat narasumber memulai pembicaraannya atau saat kita saat sedang menjadi host atau saat kita menjadi narasumber maka tinggal klik start disini aja zoomnya ya ke live zoomnya Nah bagaimana cara mengirimkannya kemarin kalian sudah saya kasih tahu bapak-ibu sekalian tinggal klik sini aja ya Nah inilah untuk mengirim ke Zoom ya miring ke Zoom klik saja maka disini akan berubah Nah inilah tampilan di Zoom nanti bapak-ibu sekalian akan terlihat seperti ini ya kalau kita klik ini kita ya sembunyikan ini agar sama ya tak klik seperti ini nah ini ya ini nanti tampilnya di Zoom seperti ini ya kemudian ini tampilannya di Wirecase yang kita buat-buat netting disini jadi saat kita netting saat live Zoom itu tidak akan ngefek ya ngefeknya setelah kita kirim ke Zoom ini kemudian bapak-ibu Wirecase nya kita setting untuk kita koneksikan dengan Zoom meeting caranya bagaimana klik di output ini bapak-ibu ya seperti di tutorial saya yang pertama sudah ada juga ini kirim ya untuk virtual kameranya biar di Zoomnya itu munculnya caranya disini bapak-ibu klik start ya klik start maka di Zoomnya sudah bisa dipilih virtual kamera Wirecase ya kita coba untuk masuk ke Zoom meetingnya bapak-ibu ya kita minimize ya ini Zoom meetingnya saya sudah login sekarang kita lihat settingnya bapak-ibu sekalian ya settingnya disini seperti kemarin ya nah disini kita pilih yang kamera Wirecase ya virtualnya ya kita pilih jangan pilih yang langsung webcam ya nanti tidak akan bisa keluar pilih virtual kameranya kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah benar ya sudah benar kemudian klik tutup kemudian start di Zoomnya di Zoom meetingnya juga akan sama keluar seperti ini ya ada rating ada running tag nya dan juga ada waktu yang berjalan mundur keren bapak-ibu ya bagaimana kalau nanti ini disini dimunculkan gambar kita atau video kita ya sama seperti di tutorial saya yang pertama kemarin bapak-ibu sekalian ya di Wirecase ya sudah ada video yang kita munculkan disini ya kayak kemarin tuh ya caranya ya tinggal klik aja nah disini akan muncul video kita bapak-ibu sekalian nah bagaimana cara mengirimkan ke Zoom nya ya tinggal pilih disini aja ya kita klik disini maka dia akan berpindah ke Zoom ya berpindah ke Zoom setelah itu kita lihat di Zoom nya kayak apa kita minimize nah di Zoom meeting kita akan tampil seperti ini bapak-ibu sekalian ya lumayan ya jadi bisa lebih segar dan sebagainya untuk berikutnya nanti akan kita sambung lagi untuk bikin studionya yang seperti ini ya saya kira itu bapak-ibu yang dapat kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih